Halo guys, kembali lagi di Vmoto Vlog kali ini kita mau bongkar, gue masih tahu cara sistem ini ya, elem aray sistematik apa yang namanya, teknis sistem apalah pokoknya nah ini contoh namanya base plate nah base plate itu buat naro ini apa namanya, side pot side potnya, jadi kita harus tahu dulu nih biar nggak salah-salah buka elem aray sampai patah nanti sayang ya side potnya mahal ini juga lumayan harganya kalau nggak salah ini 200-an ini 300-400an harganya sepasang nah jadi, kalau kita mau buka tuh kalau bisa, nggak punya alat-alat buat buka helmnya cukup pakai sendok, tapi sendok carinya yang ini rata nih karena buat ngedorong ini saat buka nah, jadi pertama gue kasih tahu dulu ini yang namanya base plate untuk buka ini namanya side pot nah, kita tuh dorong pakai ujung sendok ini karena disini ada ini ya ada mekanisme nah, aduh nah, ini didorong nanti si ini, sangkutan ini dia keluar jadi tinggal dibuka jadi tinggal dibuka dengan gampang ini, ini buat kancing-kancingnya ini kancingnya ini masuk buat kancingnya juga kesini terus nanti ini yang kecil-kecil ini buat pengunci doang nih kecil-kecil gini nih udah rusak nih, nggak jelas tuh, ini kan banyak yang kecil-kecil gini ini buat pengunci sebenernya buat nempel di pinggir-pinggiran sini nih jadi dia nggak geser-geser nah, sebelum kita buka side pot pasti kan buka kaca dulu ya nah, kita akan buka kacanya dulu bukan kaca, visor sih namanya kita awasin dulu nah, buat buka visor yang belum bisa ini ini tipe helmnya apa ya Rapid OR Snell tahun 2000 cara bukanya cellpotnya kita tekan terus ke atasin sampai nongol nah, ini kalau ada tenggolan gini nah, ini caranya soalnya beda-beda sih ada beberapa tipe helm yang nggak kayak gini cara bukanya ininya tekan tekan bareng ini ke atasin ke atasin sambil di tarik ke atas iya itu cara bukanya ya jadi harus ada hati-hati sekarang udah buka visornya nah kita buka visornya sekarang tinggal kita buka side potnya yang sebelah sini aja nih kan yang merah-merah ini yang cara bukanya ini nih aku cari merah-merahnya disini disela-sela disela-sela ini kan kelihatan tuh nah, merah-merah dorong aja pakai ujungnya kita dorong cepet ya emang sih suaranya emang sih suaranya rada-rada serem ya kayak patah tapi sebenernya enggak tapi emang harus hati-hati nah ini kan yang merah-merah tadi ya didorong dan jadi dia bakal lepas sendiri sangkutannya terus masalahnya lagi kadang pas saat kita masang nih masangnya gampang sih sebenernya ini sangkutan ini kita sangkutin ke sini dulu ini ada lubang kan kita masukin dan rada kita tekan nah sampai bunyi klok gitu ya udah deh selesai sekarang biasanya kan kita bongkar-bongkar buat bersih-bersih ya disini kadang suka masuk debu-debu apa gitu nggak kehujanan kan kotor jadi mau nggak mau harus dibuka harus bisa bukanya pasangnya lagi sama nah pasangnya nih jadi si ini base plate jadi ini alurnya adalah si yang ini coak ini masuk ke sini dan yang ini masuk ke ini ada got nih selokan jadi nanti ngunci nah kayak gini sorry sorry sini aja nih nah ini kan mekanismenya kayak gini nih ini agak ke atas masukin cet nanti ini didorong didorong masuk ke sini nih tuh nah ini harus masuk semua nih baru tuh ini ada sangkutan juga disini sangkutan sangkutan ini harus masuk ya ini juga harus masuk tongolannya set enak tuh masuknya gampang kita cobain ini ke helm jadi harus rada keatasin begini ya ini kenakan lubangnya eh buletan yang ini buletan ini tuh ada disini ini ini masukin agak gini ya ini emang agak-agak susah-susah lah tapi pasti bisa eh lepas lagi nah ini ada satu masalah lagi nih kadang si ininya gak balik lagi kan jadi si ini eh sorry ini mekanisme ininya dia pas dimasukin set pot gitu kan tapi dia ini gak balik lagi nih jadi gak terlalu ngunci si si kancingnya ini gak terlalu masuk karena ini harusnya balik lagi kadang seret atau apa bisa dikasih pelumas lah apa gitu air sana pun kayak apa kayak kesini biar dia saat dicetrek gitu kan dimasukin dia harusnya balik lagi nih cuma kalau gak balik lagi kita masangnya gunain tali tali buat ngiket nah ini kita iket aja nih kita pintir-pintir dulu talinya sekali atau dua kali sekali atau dua kali lah tapi jangan di iket mati ya biar bisa di keluarin lagi talinya udah selesai ini mengakal-ngakalin aja kalau susah masangnya kalau balik lagi set potnya tiba-tiba lepas kayak tadi nah ini kita pelintir-pelintir dulu biar gak lepas ini gak di iket gak usah ngiket nah jadi pas ditarik itu gak lepas tarik ngunci ya secukupnya aja lah ya sampai gunci aja ini kita tahan aja gak usah terlalu peniceng terus baru pasang kayak tadi kayak awal dari atas dulu sekitar nah karena kan biasanya kalau ditarik dia gak mau strike gitu ya udah berhasil tuh pengujinya kita ini aja pakai ini angkat ininya berarti berhasil sampai bunyi ya tadi nah ini kan buat dorong kalau tadi di dorong pakai ini dia lepas lagi berarti belum balik si mekanisme yang warna merah ini belum balik ini ini aman tuh gak gak lepas lagi jadi udah tinggal tarik talinya selesai sekarang tinggal pasang visornya visor yang buletin dulu ya masukin ke atas ini kan karena visornya itu lentur jadi gak usah terlalu takut mengering risih cuma ini aman sih kalau visor original itu pasti tentur banget ini sama ya kita tekan kita tekan side potnya terus kita masukin dari atas dulu don't worry kenapa-napa ya kalau ada kenapa-napa masuk tekan dikit masuk dalam jadi udah selesai jadi semoga bermanfaat aduh-aduh oke sudah selesai jadi semoga bermanfaat terima kasih terima kasih